Dalam hukum Islam itu bagaimana ya Boya hidup bersama sepupu satu rumah Bahkan jika ada anak kecil yang salah Isteri sering bilang itu tengok tuh karena anak pakakmu begini Anak kita mengikut juga yang tidak baiknya Anda sudah waktunya toh hijrah dong Bahkan menjadi wajib keluar dari rumah tersebut Jika Anda tidak bisa menekatkan syariah Jangan mempertahankan hanya rumah di situ pesan ibunda dan ayah Anda Pesan Nabi harus Anda dengar dulu Mau menyaksikan kajian Boya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik mari kita bersalawat terlebih dahulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sumatera Utara Ustaz Baik bisa bertanya langsung kepada Boya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Boya dan keluarga Allah beri panjang umur sehat Bisa akhirlah dalam berdakwah Amin Yang ingin saya pertanyakan Bu ya Saya di rumah Punya rumah induk yang besar Bu ya Dan juga Orang tua pernah berpesan Kalian disini aja deh rame-rame Bisa sambilan juga ngerawat orang tua Bu ya Bikin apa? Sekarang juga sambil ngerawat orang tua di masa sepuhnya Bu ya Suruh bikin apa? Maksudnya kami orang tua mengarahkan kami semua anak-anak yang sudah menikah ini untuk tetap tinggal di rumah bersama orang tua Bu ya Yang inti pertanyaannya Bu ya Di setiap kami yang keluarga kandung ini telah mempunyai anak masing-masing yang masih kecil Bu ya Dan setiap pertanyaannya dalam hukum Islam itu bagaimana ya Bu ya Hidup bersama sepupu satu rumah Bahkan jika ada anak kecil yang salah Isteri sering bilang itu tengok tuh karena anak pakakmu begini Anak kita mengikut juga yang tidak baiknya Mungkin itu saja Bu ya Pertanyaan dari saya bagian dalam pandangan Islam tentang hidup berumah tangga satu keatap dengan sepupu ya Sekian, terima kasih Bu ya Alhamdulillah Menjadi orang cerdas memahami Sebuah keinginan itu penting Jadi jangan difahami lafadnya tapi maknanya Jadi orang tua anda ini sebetulnya maknanya Orang tua anda mengatakan kamu kumpul aja disini Maksudnya apa? Jangan sampai di antara kelan cerebrai bermusuhan dan seterusnya Ada orang memperhatikan lafadnya Tidak boleh ini pesan umi bapak gini Makanya biarpun berantem terus Yang maksudnya adalah perlu keakrapan tetap terjalin Tinggal di rumah tersebut Itu makna Ada pun masalah bertemunya jasa disitu Ya jika memungkinkan Kalau ternyata sudah tidak sehat Apalagi sepupu dengan sepupu Kan bukan mahram juga Sudah mulai gede rumah sempit Istrinya ipar dengan ipar Dan rumah salah Mungkin masalah aurat segala macam Ya sudah tidak sehat Maka harus membangun rumah sendiri Tapi niat ibu anda harus tetap diwujudkan Agar kita tetap akrab kumpul disitu Maka jadikan itu tempat untuk bertemu Seminggu sekali, seminggu dua kali Ada yang tinggal di tempat tersebut Kemudian menyiapkan makanan Mungkin giliran biarpun tuan rumahnya Tidak usah membuat masakan Nanti giliran anak pertama datang bawa masakan dan sebagainya Intinya itu yang harus anda fahami Bukan, bukan dohir bertemunya Dan juga kami ingatkan kepada siapapun Dalam membangun rumah Itu memang kemandirian itu kadang mempermudah Sebab kalau anda Dengan saudara anda Lalu punya anak Anda ingin melarang anak anda nonton film Nonton televisi Ternyata sepupunya nonton televisi Anda tidak bisa Anda ingin melarang anak anda Untuk pegang hp dalam usia seperti itu Ternyata sepupunya pegang handphone juga Berantem nanti dengan anda Jadi banyak hal ya Maka kemandirian itu penting juga Tapi ingat Biarpun anda mandiri Tetap kebersamaan yang dirindukan oleh orang tua Harus anda wujudkan Keakrapan, saling cinta Itu maknanya Bukan anda itu ngambil dohirnya lafat Kumpul, trok, tapi berantem terus Mana diinginkan Jadi tolong yang difahami maknanya adalah Kebersatu hanya hati anda Kebersamaan anda itu harus dihadirkan Ada pun masalah rumah Kalau sudah anda lihat rumah tidak sehat Masalah aura dan sebagainya Anda harus membangun di rumah Bangun di tempat yang lain Kalau ibu meninggal Bukan berarti anda tidak melaksanakan waksiat Waksiatnya masih anda penuhi Karena bertemunya hati jauh lebih penting Seperti itu ya Jadi kalau di rumah sudah tidak sehat Jangan dipaksaan di situ Mohon maaf mungkin ada sepupu yang kurang baik Atau kurang menjaga kehormatan dan sebagainya Anda laki-laki Sepupu anda di situ perempuan Anda menjaga Tapi sepupu anda yang perempuan tidak menjaga Kan anda dosa juga setiap saat Keluar masuk sebebas-bebasnya dia Anda sudah waktunya untuk hijrah dong Bahkan menjadi wajib keluar dari rumah tersebut Jika anda tidak bisa menekatkan syariah Jangan mempertahankan hanya rumah Di situ pesan ibunda dan ayah anda Pesan nabi harus anda dengar dulu Nah itu Ini bukan melanggar ibunda Yang melanggar ibunda anda bermusuhan Anda berperang Seperti itu ya Anda boleh membangun rumah sendiri Tapi dengan catatan Rumah ibunda rumah pusaka Harus menjadi tempat bertemunya hati Anda bisa membangun rumah sendiri Kemandirian anda Kemudian anda dalam diri anak Dan juga menjaga aurat istri dan seterusnya Itu saja insya Allah Tolong jaga semuanya Fahami makna Jangan hanya memahami lafadnya saja Maknanya apa sih tujuannya Tujuannya apa gitu loh Tujuannya adalah anda tetap bersatu Tidak bertengkar Tidak bertikai Dan memang kadang sebagian orang tua itu Mengingin lihat anaknya semuanya berdekatan Karena apa begitu cintanya Sehingga kalau ada papa bisa negur Tapi sisi lain tidak diperhatikan Bahwasanya Gesekan dan sebagainya Kadang terjadi Berbusuhan kadang-kadang Kelihatannya berdampingan satu rumah Tapi ternyata berantem terus Atau bertetangga Tapi perang terus Bukan hal yang baik Yang terbaik adalah Hati bertemu Hati saling cinta Hati saling menghargai Hati saling menghormati Itu yang diinginkan oleh orang tua Yang soleh yang baik Atau yang soleh Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbihi